Pemirsa pelajar kota Pariaman mulai hari Selasa kembali mengikuti proses belajar mengajar dengan sistem tetap muka. Namun dalam pelaksanaannya pihak sekolah harus menerapkan protokol kesehatan. Kegembiraan terpancar di wajah para pelajar karena sudah lama tidak ke sekolah. Pemirsa pelajar di kota Pariaman mulai dari SD hingga SLTA kembali mulai melakukan proses belajar mengajar secara tetap muka. Pasalnya semenjak bulan Maret lalu mereka hanya belajar daring dari rumah. Untuk mengikuti belajar dengan tetap muka setiap pelajar harus mengikuti protokol kesehatan. Mulai dari pemeriksaan suhu tubuh menjelang masuk sekolah, mencuci tangan, hingga menggunakan masker dan tetap menjaga jarak saat proses belajar mengajar. Di masa new normal ini jam belajar dikurangi dari biasanya mulai dari jam 7 lewat 30 pulang jam 10 lewat 30 tanpa jam istirahat. Begitu juga dengan jumlah siswa hanya separoh dari biasanya. Mereka masuk sekolah secara bergantian hanya 3 hari dalam seminggu. Kegembiraan tampak di wajah sebagian pelajar karena sudah lama tidak bertemu teman dan gurunya di sekolah. Selain itu, belajar di rumah dianggap kurang efektif karena ada pelajaran yang harus dibahas bersama guru secara tetap muka di sekolah. Bukan belajar di mana? Di rumah. Sama siapa? Ibu dan ayah. Ibu dan ayah. Rindu enggak sekolah? Rindu. Rinduannya gimana? bisa bertemu dengan kawan-kawan, bisa bertemu dengan guru, bisa belajar bersama. Jadi aturan ini dikeluarkan dari dinas pendidikan dan ibu pengawas kami juga telah mengajurkan karena sekolah hari ini boleh tetap muka dengan syarat memenuhi peraturan protokol, apa, COVID-19 protokoler. Belajar tetap muka tersebut berdasarkan instruksi dari pemerintah kota Pariyaman melalui dinas pendidikan setempat. Pasalnya kota Pariyaman sudah berada di zona kuning dalam penyebaran COVID-19 di Sumatera Barat. Dari Pariyaman, Eka Gus Priyadi, INews melaporkan. Terima kasih.